Intro Halo, selamat pagi bagi kesan Kembali lagi bersama saya di Fokus Pagi Baru-baru ini ramai diberitakan tentang zonasi yang akan diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia Salah satunya SMP Negeri 1 Madiun yang telah terkena dampaknya Para calon siswa dan para orang tua cukup kebingungan untuk mendapatkan anaknya bersekolah Sistem zonasi yang mulai diterapkan mendapat berbagai reaksi positif maupun negatif dari masyarakat Berbagai macam cara dilakukan para orang tua agar anak mereka dapat diterima di sekolah favorit SMP 1 Madiun menerima dampak dari zonasi Kegiatan mengantri seperti ini tidak dapat terelakkan Mereka rela mengantri lama agar tak kehilangan kesempatan untuk anak mereka diterima di sekolah favorit Sistem zonasi ini juga dinilai menyulitkan para orang tua dan para calon siswa Sebenarnya masyarakat di kelihatannya juga enggak, enggak sempurna Banyak yang goter, berapa, berjalan Yang ini, apa namanya, yang kristasi Kandungnya tinggi, enggak bisa masuk ke sini, enggak rumahnya jauh Sistem zonasi kan akuran dari pemerintah pusat Pemerintah tidak enak, wajib mengaksamakan Di sisi lain, menguntungkan anak yang ingin sekolah di sekolah favorit Yang jaraknya dekat Di sisi lain, merugikan yang kurang menguntungkan untuk anak yang nilainya tinggi Tapi, agak jauh dari lokasi sekolah Terus, mengapa kok memilih SMP1 ini? Mengapa enggak SMP lainnya? SMP1 disini masih masuk ke pakuri SMP favorit di Kota Majum Tak sedikit juga yang melakukan aksi demonstrasi Karena mendapat dampak yang tak menyerangkan dari sistem yang masih harus dikaji ulang Suasana sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di Masjid Darul Ulum Tampak kondusif dan hikmat Walaupun Masjid masih dalam tahap pembangunan Suasana sholat Idul Fitri di Masjid Darul Ulum Karang Endah Lampung terlihat sangat kondusif Tidak terjadi adanya desak-desakan dan tetap tertib Kelihat ada tenda yang terpasang di halaman masjid Namun sepertinya tenda itu tidak cukup untuk menutupi seluruh jemaah sholat Idul Fitri Dikarenakan jemaah yang datang ke masjid sangat banyak Walau masjid ini terlihat belum selesai pekerjaannya Namun tidak menyuruhkan niat para warga untuk meramaikan masjid di hari raya tahun ini Alhamdulillah sangat bersyukur, bahagia, semua diberi kesehatan Ya tentunya lebih lama hari ini karena kita menempati masjid yang baru Harapan saya mudah-mudahan semua rukun, semua bisa menghargai satu sama yang lain Sehingga daripada pelaksanaan Idul Fitri ini sesuai yang diharapkan oleh umat Alhamdulillah sangat senang sekali karena sesuai dengan pembangunan Kita yang sekarang sudah berjalan dengan baik Alhamdulillah, terus lebih ramai tahun ini apa tahun sebelumnya? Alhamdulillah meningkat dari tahun ke tahun jemaah kita semakin tambah Jadi tahun ini yang jelas rame tahun ini Harapannya kita semua sebagai manusia umat Islam Tentunya kita memohon untuk kedamaian, kesejahteraan Bangsa Indonesia yang pada saat ini ya tentunya sedang dalam berpolitik Bermudan-mudahan bisa cepat terselesai dan bisa adil makmur Tentunya bisa damai semua Mulai dari anak kecil sampai orang tua pun memadati isi masjid Walaupun masjid ini terbilang baru dan belum selesai pekerjaannya Fokus pagi kami akhiri Mima laizin, mohon maaf lahir dan batin Selamat hari raya Idul Fitri bagi pemirsa yang melaksanakannya Saya Alsa Furnia pamit mundur diri Salam Fokus pagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih